Idiom setan gundul masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Banyak yang masih menerka siapa sosok setan gundul yang disebutkan oleh wakil sekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam salah satu tweetnya. Setan gundul dianggap sebagai kelompok yang memberikan masukan sesat kepada Prabowo Subianto tentang kemenangannya di Pilpres 2019 dengan total suara mencapai 62 persen. Apakah Partai Demokrat meyakini adanya kesalahan atas klaim kemenangan kubu Prabowo Sandi dan bagaimana tanggapan TKN atas cuitan Andi Arief ini? Sudah bergabung bersama kami di studio ada Sekretaris Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ardi Balembut dan juga anggota TKN Arteria Dahlan. Bang Ardi dan juga Bang Arteria selamat pagi terima kasih telah di bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Bang Ardi jadi siapakah sebenarnya setan gundul ini? Ya sebenarnya setan gundul itu enggak penting lah bagi kami. Sebenarnya itu cuitan Andi Arief ini kita tahu bahwa cuitan-cuitannya itu kan selalu mengundang reaksi dari banyak orang. Jadi ini perumpamaan aja begitu Bang Ardi? Ya seperti itu lah. Istilahnya itu perumpamaan? Seperti itu. Tetapi namanya Partai Koalisi kan kita perlu juga mengkritisi teman koalisi. Dalam berkoalisi itu jangan juga hanya ada puja-puji kan justru menjerumuskan teman gitu. Jadi Partai Demokrat kita tahu dua priori PSB bisa menjadi pemenang dalam Pirpes. Harusnya teman-teman yang ada di koalisi itu juga mau mendengarkan itu. Oke tapi apakah memang... Jadi jangan reaktif lah. Baik Bang Ardi tapi apakah memang benar ada apapun sebutan itu? Mungkin bagi Andi Arief menyebutkan itu adalah setan gundul. Tapi apakah memang menurut Partai Demokrat ada orang yang memberikan informasi sesat kepada Prabowo Subianto? Ya intinya kami Partai Demokrat tetap teguh berada dalam koalisi ya. Partai Demokrat tentunya justru kita memperingatkan Pak Prabowo jangan sampai mendengarkan bisikan-bisikan atau informasi-informasi yang sesat dan menyesatkan beliau itu kan tentang kemenangan 62 persen. Ya menurut kami secara logika politik itu gak masuk. Karena apa Pak Prabowo hari ini memenangkan cuma 16, hampir 16 provinsi ya. Sedangkan pada saat PSB konsestasi 2009 itu memenangkan lebih di atas 18 persen. Dan Pak Prabowo hari ini kalah di provinsi-provinsi yang suaranya sangat banyak seperti Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu pun Pak PSB cuma 60 persen. Kan dengan fata dan data itu kan kita memperlu mengingatkan ke beliau. Jangan sampai terlalu gegabah menyampaikan hal-hal yang menurut kami di luar nalar. Berarti kalau klaim kemenangan itu sesat begitu ya? Informasinya sesat gitu ya? Bukan sesat. Terlalu kemenangannya itu terlalu fantastis lah. Oke baik. Saya ke Bang Arteria tanggapan dari TKN seperti apa dengan adanya cuitan adanya setan gundul di Kubu 02. Iya pertama kami nggak ngerti itu. Setan gundul itu apa, siapa, dan ditujukan kemana. Itu yang pertama. Kemudian kami lebih memilih jalur yang lebih beradab. Oke. Artinya kita sabar, kita menghormati proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara transparan dan berjenjang oleh teman-teman yang ada di KPU. Kami juga tidak menafikan data yang begitu ilmiah yang disajikan oleh lembaga survei. Nah memang ternyata kan itu jalannya sama semua, baik di lembaga survei yang quick count maupun yang real count. Kemudian dengan rekapitulasi juga yang dihadirkan oleh KPU. Kami juga lebih memilih untuk menghormati kerja-kerja penyelenggara pemilu. Saya betulan saya caleg, saya melihat betul kok betapa transparannya, betapa berintegritasnya mereka siang malam untuk memastikan bagaimana hadirnya demokrasi sehat pada kontestasi pemilu di 2019 ini. Makanya saya sepakat tadi dan apresiasi penuh kepada teman-teman Partai Demokrat. Boleh kita koalisi, boleh kita bersekutu, tapi kita juga harus menjadi teman dan mitra strategis. Watawasawbilhak, watawasawbisab. Kita mengingatkan, kalaupun memang ada teman kita yang dikasih PHP atau angin surga, diingatkan lagi Pak Prabowo, apa iya Anda bisa dapat 62 persen, kami saja nggak bisa jauh dari 54-56 persen. Tapi dasar dari TKN untuk meragukan data 62 persen itu apa? Ya, ini kita sampaikan, ini bukan demokrasi main-mainan. Kita punya demokrasi konstitusional yang diatur secara rigid, baik dalam konstitusi kita maupun di undang-undang. Diatur secara jelas dan tegas. Kita, saya kebetulan yang buat undang-undangnya, jadi kita katakan, sebenarnya kekhawatiran ini nggak perlu terjadi ya teman-teman ya. Kenapa begitu? Undang-undang sudah tegas mengatakan, kalau ingin klaim, pakailah data C1. Data resmi yang dihitung oleh teman-teman KPPS, yang dihadirkan oleh seluruh saksi pasangan calon beserta pengawas TPS dan pemantau pemilu. Data itulah yang akan dijadikan acuan, yang dijadikan dasar, yang dijadikan basis pada saat penghitungan suara perolehan pasangan calon presiden. Nah, bukan data yang lain. Ini yang saya katakan, datanya mana? Jadi kalau mau klaim 62 persen, 62 persen basisnya apa? Datamu data yang mana? Kami juga lihat, ini kan begitu transparan. Tidak hanya KPU, di Metro TV, semua stasiun TV juga menyajikan data. Yang ingin saya katakan apa? Saya khawatir nanti ngotot untuk capai 62 persen, yang ada menghadirkan data yang tidak benar. Tidak ada data yang tidak benar, tapi data palsu nih, pemalsuan surat ini ranahnya pidana. Dan saya yakin, teman-teman di kubu BPN tidak mau melakukan pemalsuan surat. Ini sanksinya juga begitu, pidana bisa 7-9 tahun di sini. Bang Ardi, tadi kita sudah menyimak paling tidak ada pernyataan dari sesama rekan koalisi di PKS, Hidayat Nurul Haid, yang menyatakan bahwa 62 persen itu dari survei internal Partai Demokrat. Ya, gini, jadi kami harus luruskan bahwa apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa itu keliru. Jadi, data yang kami maksud itu adalah angka-angka yang muncul sebelum kontestasi Pilpres ini berlangsung. Jadi, data internal kami di antara kader-kader tentang arah dukungan daripada kader-kader si Indonesia, Partai Demokrat. Jadi itu, nah biar masyarakat itu tahu bahwa informasinya seperti itu. Bahwa data internal kami, kader-kader yang ada di seluruh Indonesia, dan faktanya hari ini banyak di daerah-daerah yang, beberapa daerah yang dengan tegas-tegas, mendukung pasangan 01. Jadi, bukan hasil Pilpresnya sebutnya 62 persen. Jadi, sebelum masuk kepada Pilpresnya. Oke, baik. Jadi itu. Kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Kamilkan Sekarang Kembali. Akhir-akhir ini, pengguna Twitter diramaikan dengan cuitan politisi Partai Demokrat Andi Arief mengenai ungkapan setan gundul. Bukan warganet namanya kalau tidak membuat konten kreatif terkait dengan setan gundul ini. Warganet pun menerka-nerka siapa sosok setan gundul yang dimaksud Andi Arief. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kreativitas dari warganet. Bang Ardi, ini warganet menerka-nerka siapa setan gundul dari Partai Demokrat sendiri? Sempat menanya tidak ke Andi Arief? Siapa sih sebetulnya yang Anda maksud, Andi Arief? Ya, jadi saya semalam sempat berkomunikasi dengan Andi Arief, saya berkomunikasi terus saya menanyakan. Tapi beliau hari ini kan di Singapura, jadi sedang menemani bapak untuk menjaga ibu juga di sana. Nah, beliau sampaikan bahwa teman-teman, kita masing-masing di internal 02 itu saling mawas diri, kemudian introspeksi. Intinya sebenarnya itu. Tapi tentunya bisikan-bisikan yang hari ini terjadi untuk Pak Prabowo karena kecintaan Partai Demokrat terhadap Pak Prabowo maka wajib hukumnya kita menjaga beliau. Dari bisikan-bisikan yang sesat, yang menginformasikan hal-hal yang justru malah menjurumuskan Pak Prabowo itu. Bang Ardi, tapi bukan hanya Andi Arief loh. Bang Ardi ini Beni Kaharman, Partai Demokrat juga, juga menyampaikan bahkan bukan setan gundul tapi monster demokrasi atau genderwo. Ini saya kutip dari akun diternya. Nah, ini kan berarti mungkin Partai Demokrat juga semuanya sepaham bahwa memang sebetulnya ada orang yang memberikan informasi sesat kepada Prabowo. Bagaimana Bang Ardi? Ya, tentunya kita dalam berkoalisi ini ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Tentunya kami berharap bahwa dalam koalisi ini kan harusnya kan kita empat partai ini saling mendengarkan lah. Jadi ada hal-hal yang sifatnya menyangkut kebijakan Pak Prabowo, Sandi, harusnya kan diinformasikan, dibicarakan bersama. Jadi istilahnya kita memanti-manti bahwa memang informasi-informasi yang kita dengar, ada informasi-informasi yang juga Pak Prabowo itu mendapatkan dari dalam koalisi itu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan ke beliau. Karena kecintaan kita terhadap Prabowo, Sandi, kita ingin memenangkan dia, kan begitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang ada di barang-barang kita tuh malah hari ini membuli kita. Tapi posisi Demokrat masih di 0-2 atau 0-1? Tentunya kita masih dalam posisi 0-2. Oke, baik. Kan itu. Bahkan Pak S.B. sendiri kemarin menyampaikan ke kita, apabila pada saat 22 Mei nanti dirasakan bahwa kita nggak puas, Prabowo nggak puas, dan dia ingin menggunakan Parti Demokrat dalam hal ini untuk melakukan gugatan, kita siap gitu loh. Baik. Jadi kurang apa lagi Parti Demokrat itu memberikan partai-partai apa, karir-karir terbaiknya untuk menjaga kemenangan Pak Prabowo. Baik. Baik, artinya seberapa besar kemudian menurut Anda pengaruh dari setan gundul, ataupun apapun lah itu istilah itu terhadap kontestasi pilpres pada saat ini. Paling tidak kan ini yang satu klaim kemenangan, yang satu juga paling tidak menunggu mengenai 22 Mei nanti pengumuman resmi, tapi ini mengganggu tidak secara kontestasi pilpres kalau kita bicara mengenai semangat. Ya, kalau mengganggu atau tidak, yang jelas ini kan bagian dari pematangan demokrasi. Apa yang kita lakukan saat ini akan menjadi sejarah kebangsaan bagi generasi yang mendatang. Nah, ini yang perlu dicatat sama teman-teman 02 di luar kubunya Partai Demokrat itu. Kemudian yang kalau toh akan mendistorsi, saya pikir publik sekarang sudah cerdas, sudah pintar. Mulai dari kejahatan yang sistemik, kebohongan yang hoaks yang begitu luar biasa, hingga yang akhirnya ada setan gundul ini, saya pikir publik kita sudah begitu cerdas untuk bisa mencerna dengan baik. Mana yang faktual, mana yang hanya fiksi dan klaim semata. Kalau setan gundul itu yang menyuruhkan people power, bagaimana Bang Arthur ya? Nah, ini yang kita katakan, ya kita harus juga lebih beradab lah. Kita boleh punya libido kekuasaan yang begitu hebat. Tapi jangan sekali-kali untuk mengatakan, kalau toh nanti ada apa-apa tidak puas dicurangi atau merasa dicurangi, kita akan people power. Kita ini negara hukum, kita sudah sepakat dari jauh-jauh hari bagaimana konstitusi kita mengatur, bagaimana undang-undang pemilu ini mengatur. Yang unhappy, yang merasa dirugikan, terzalimi, yang merasa, silakan ada kanal-kanal hukumnya tersendiri, bisa ke mahkamah konstitusi. Tapi yang ingin saya katakan, saya buat undang-undang nih, saat ini dengan undang-undang yang baru, setiap tahapan, dijenjang setiap tahapan ini, mulai dari TPS, di desa, di kecamatan, semua dilakukan penghitungan secara transparan. Kalaupun ada komplain, komplain pun bisa harus dilaksanakan seketika itu juga, ditemukan kesalahan. Jadi nggak mungkin, oh ada klaim suara saya dirugikan sejuta, dua juta, dua puluh juta, baru ngomong sekarang, kenapa nggak kamu katakan di TPSmu waktu itu? Jadi kita katakan agak sangat sulit lah. Terakhir saya ke Bang Ardi. Bang Ardi, Pak SB sendiri setuju dengan People Power? Jadi gini, kami justru tetap mendukung 02, tapi tentunya dengan cara-caranya, dengan cara konstitusi. Artinya apa? Artinya ya tadi udah kita sampaikan bahwa kanal-kanal hukum yang disiapkan secara konstitusi, itulah yang kita lakukan, itulah pertarungan kita, perjuangan kita gitu loh. Oke, baik. Kita bersama-sama akan menunggu nanti hasil dari 22 Mei. Terima kasih Bang Ardi dan juga Bang Ardi telah bergaung sama kami waktu kita sangat terbatas. Selamat pagi. Pemirsa Janko Menawan, kami akan kembali usaha jadwal berikut ini.